Chapter 72 Ketua Sekte Guru, Serahkan Masalah Selanjutnya Kepada Murid Perempuan Justin Chu, Keluarga Tang kami juga ada di sini. Meskipun kami tidak memiliki cukup kekuatan dan tidak punya banyak uang, kami siap bertarung sampai mati dengan keluarga Zul, kata Tang Zhenglong Keras. Saudara Fei, aku akan selalu berdiri bersama Mul Felicia Tang berdiri di samping Chu Fei dan menatap Zou Fuhai dengan marah. Hahaha, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuan Mul hanya kamu, jika bukan karena Justin Chu, kami akan menghancurkanmu dalam hitungan menit. Markus Zou berkata dengan arogan. Bagaimana kalau bukan karena aku? Aku cukup terkejut kamu menganggapku begitu tinggi. Justin Chu bercanda, masih terlihat tidak terpengaruh. Tetapi saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi dirigin, matanya yang dingin menatap Markus Zou dengan aura pembunuh yang membuat bulu kuduknya berdiri, dan berkata, jika aku bergegas dan mencubit lehermu dan Zou Fuhai sekarang, kan? Apakah semuanya sudah berakhir? Anda. Wajah Markus Zou sedikit berubah dia juga tahu sesuatu tentang kehebatan seni bela diri Justin Chu. Dia mampu memusnahkan seluruh keluarga Chen selama upacara pemujaan leluhur keluarga Chen. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa membunuh seseorang dalam sekejap. Seratus langkah tanpa kerusakan apapun. Tekanan. Memikirkan hal ini, tanpa sadar dia menyentuh lehernya dan segera melangkah mundur. Orang yang melakukan gerakan yang sama adalah Zou Fuhai. Justin Chu, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa keras kamu bertarung grup Chu akan segera lenyap. Cepat bunuh diri untuk meminta maaf. Menteri kami masih bisa menunjukkan belas kasihan kepada kamu keluarga Chul, Zeng Ziling berkata dengan dingin. Merayu. Saat ini, sebuah mobil mewah melaju dan berhenti di depan kedai sarapan pintu terbuka dan seorang pria paruh baya dengan pakaian sangat formal. Keluar dari mobil. Di mana orang-orang pria paruh baya itu melihat ke kiri dan ke kanan setelah keluar dari mobil. Seolah menutup mata terhadap hampir seribu orang di sekitarnya. Menteri Zhang. Ekspresi Zou Fuhai sedikit berubah. Orang yang datang adalah Zhang Zhentao, direktur kamar dagang Longyun Cabang Lingzu, dan atasannya. Kamu di sini juga. Zhang Zhentao tiba-tiba berkata ketika dia melihat Zou Fuhai. Menteri Zhang, siapa yang Anda tunggu? Nada suara Zou Fuhai sangat hormat bagaimanapun. Bagaimanapun, posisi dan energi Zhang Zhentao berkali-kali lebih kuat daripada Zou Fuhai. Saya sedang menunggu Nona Xia. Saya mendapat kabar dari kantor pusat bahwa Nona Xia, presiden kamar dagang Liga Shanghai, telah datang ke kota Mepel. Konon dia ada di dekatnya. Ketika orang seperti itu datang ke Lingzu, saya harus menerimanya dengan standar yang tinggi Zhang Zhentao masih melihat sekeliling. Meskipun kamar dagang Longyun dan kamar dagang Humeng sama-sama merupakan kamar dagang besar, dan pernah terjadi perselisihan di antara keduanya, keduanya berhubungan baik satu sama lain. Seseorang dengan status tinggi seperti presiden Humeng kamar dagang datang ke wilayah kamar dagang Longyun, sebagai sebuah negara. Orang nomor satu di tingkat pertama, Zhang Zhentao, harus diterima. Awalnya adalah konfrontasi antara Zhou Fuhai dan yang lainnya dan Justin Chu dengan interferisi Zhang Zhentao, gaya seluruh situasi berubah. Justin Chu, akui kekalahan. Lagi pula, kamu bukan tandingan kamar dagang Longyun kami. Terkadang, kamu harus mengakui nasibmu. Zhang Zhentao berhenti sejenak dan berkata, tidak mudah bagi seorang pemimpin besar untuk datang, jadi dia tentu saja harus pamer sebagai sekretaris kamar dagang Longyun. Jika Zhang Zhentao melihat kasus sukses dalam menindas keluarga lokal, itu pasti akan terjadi. Meninggalkan kesan yang baik pada pihak lain. Justin Chu, kamu pasti akan dikalahkan olehku hari ini. Zhou Fuhai juga berkata dengan percaya diri. Wow! Pada saat ini, sebuah Bugatti Veyron meraung dan tiba-tiba berhenti di depan kedai sarapan. Dari dalam mobil keluarlah dua orang wanita Claude Hong terlebih dahulu. Salah satu dari dua wanita tersebut memiliki wajah yang dingin dan menawan, dan yang lainnya memiliki wajah yang nyentrik dengan aura. Kedua wanita tersebut adalah dua bersaudara Claude Hong dan Maria Hong. Kemudian, seorang wanita cantik berambut panjang mengenakan gaun hitam, stoking hitam, dan sepatu hak tinggi hitam turun. Wanita cantik ini memiliki sosok yang luar biasa, fitur wajah yang indah, dan temperamen yang anggun. Dia memiliki temperamen saudara perempuan kerajaan, dan alisnya sangat mendominasi. Setelah dia melirik Zheng Ziling dengan tampilan yang sangat tenang, dia berjalan lurus menuju Justin Chu. Saat wanita itu mendekat, semangat Zhang Zentao terangkat. Dia meluruskan dasinya, buru-buru berlari dengan pinggang membungkuk, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, Presiden Xia, saya adalah kamar dagang Long Yun Cabang Lingzu Zhang Zentao menyambut Anda di kota Maple Lingzu. Sier Wobing bersenandung sangat lembut, bahkan tanpa melihat ke arah Zhang Zentao. Tapi Zhang Zentao tidak merasa marah sama sekali, lagi pula, jika orang setingkat Sier Wobing mengatakan ia padanya, itu akan menjadi bantuan besar baginya. Sier Wobing berjalan lurus menuju Justin Chu, menatap Justin Chu dengan matanya yang indah. Pemuda di depannya berpakaian sederhana, berjongkok di kedai sarapan, memegang adonan goreng di tangan kanannya dan puftahu di tangan kirinya. Meskipun demikian, tubuh Justin Chu secara tidak sengaja memancarkan temperamen yang tajam dan sangat menindas. Sikap mendominasi tetap saja, Sier Wobing menangkapnya dengan mata tajam. Intuisinya memberitahunya bahwa ketua sekte baru ini sama sekali tidak sederhana, dan penampilannya sesuai dengan estetikanya. Identitas Justin Chu juga diberitahukan kepadanya oleh Maria Hong. Dia datang ke kota Mepel, dia pertama kali menemukan Claude Hong dan Maria Hong, dan setelah mengetahui lokasi Justin Chu, dia segera bergegas. Melihat ketua sekte baru untuk pertama kalinya, Sier Wobing merasa sangat gugup. Ketika dia mendekati Justin Chu, dia hendak membungkupkan tangannya dan memberi hormat. Lalu dia teringat instruksi Maria Hong. Ketua sekte mendapat perintah bahwa ketika ada orang luar, tidak perlu memberi hormat sekte. Segera, Sier Wobing berhenti, menarik nafas dalam-dalam, dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Justin Chuvel, Sier Wobing telah bertemu Tuan Muda Chu. Apa? Zou Fuhai, Marcus Zou dan Zeng Ziling semuanya mengira mereka salah dengar. Baru saja Zhang Zentao menelpon presiden Sier Wobing Sia, mereka mengira mereka salah dengar. Lagi pula, wanita di depan mereka masih terlalu muda, tetapi ketika mereka mendengar tiga kata Sier Wobing, mereka segera memastikan bahwa kecantikan di depan mereka benar-benar presiden kamar dagang Liga Shanghai yang terkenal. Karena namanya Sier Wobing, mereka juga mengenalnya. Tapi yang lebih mengejutkan ketiga orang ini adalah mengapa Sier Wobing begitu rendah hati terhadap Justin Chu. Eh, halo, Justin Chu tidak mengenal Sier Wobing. Chu, ketua sekte, dia adalah anak kedelapan. Maria Hong berbisik di telinga Justin. Lao Ba, Justin Chu tampak bingung. Dia adalah kakak perempuanku, yang kedelapan dari sembilan murid dalam sekle, Sier Wobing, Maria Hong menjelaskan. Yah, murid batin iah lainnya, Justin Chu mengerti di dalam hatinya, dan segera mengangguk ke arah Sier Wobing. Tuan Chu, silakan istirahat dan lanjutkan makan bersama teman-teman Anda. Serahkan sisanya padaku. Sier Wobing memiliki ekspresi tenang di wajahnya, lalu matanya yang indah beralih ke Zheng Ziling, dan matanya menjadi tajam. Chapter 73 Ketua Sekte memang orang yang mendominasi. Mata Sier Wobing tertuju pada grafik pasar saham di monitor. Dia berbalik dan mengucapkan beberapa patah kata kepada penanggung jawab di samping penanggung jawab tampak terkejut setelah mendengar ini, dan segera mulai mengoperasikan modal sesuai dengan instruksi Sier Wobing. Sepuluh menit kemudian, telepon Zheng Ziling berdering, itu adalah panggilan dari kantor kamar dagang Longyun cabang kota Mepel. Bawahannya memberitahunya bahwa sisa modal grup Chu tiba-tiba berurusan dengan ibu kota kamar dagang Longyun dengan cara yang sangat cerdas, dan kemudian menelan ibu kota kamar dagang Longyun selangkah demi selangkah. Kamar dagang Longyun sangat berkurang, tanda-tanda kekalahan. Apa? Setelah mendengar ini, Zheng Ziling membeku di tempatnya karena terkejut. Dia memandang Sier Wobing dengan tidak percaya. Jelas sekali, rangkaian operasi ajaib ini semuanya datang dari Sier Wobing, yang layak menjadi seorang jenius bisnis dan ahli keuangan terkenal di Kyushiu. Sekretaris Zheng, kamar dagang Longyun, keluarga Zhou, dan Balai Macan Hitam tidak hanya memuntahkan semua modal yang telah memakan keluarga Chu sebelumnya, tetapi sekarang 50 persen modal telah dimakan oleh grup Chu. Jika-jika mereka tidak mundur, semuanya akan hilang tentara telah dihancurkan. Ketika Zheng Ziling menelpon lagi 10 menit kemudian, suara bawahan Zheng Ziling sudah penuh dengan kepanikan. Mundur. Cepat keluar. Murid Zheng Ziling tiba-tiba menyusut. Dia tidak boleh kalah, bagaimanapun, dia memegang ibu kota kamar dagang Longyun, keluarga Zhou, dan Balai Macan Hitam. Jika dia kehilangan ibu kota ini, Zhou Fuhai dan Wu Hu dapat mencabik-cabiknya. Ketika Zhou Fuhai dan Wu Hu menyadari ada sesuatu yang tidak beres, ekspresi mereka melintas dengan cepat, terutama wajah Wu Hu berubah menjadi hijau ketika dia mengangkat teleponnya dan melihat modalnya menyusut setengahnya. Tidak bisakah kamu membeli ini? Sier Wobing memandang Zheng Ziling dengan wajah dingin, dan wajah Zheng Ziling sudah dipenuhi keringat dingin. Bentak. Sier Wobing berdiri perlahan, berjalan ke arah Zheng Ziling, mengangkat tangannya, dan menamparkan wajah Zheng Ziling dengan keras kekuatannya begitu kuat sehingga dia menjatuhkan Zheng Ziling ke tanah. Sebenarnya, saya hanya perlu menelpon Presiden Kamar Dagang Longyun untuk mengalahkan Anda sepenuhnya, tapi saya tidak melakukan itu. Saya ingin Anda melihat seberapa buruk tingkat modal operasional andal. Alasan mengapa saya menamparkan Anda adalah karena Anda berani membiarkan Tuan Chu bunuh diri untuk meminta maaf. Anda menghina Tuan Chu saya. Apakah Anda memiliki kualifikasi? Jika Anda mengatakan ini, apakah Anda akan selamat? Suara Sier Wobing sangat dingin. Presiden Sia, apakah ada kesalahpahaman di sini? Zheng Zentao bergegas untuk menanyakan situasinya. Menteri Zhang, Kamar Dagang Longyun Anda menindas Tuan Muda Chu kami karena Anda adalah musuh kamar dagang Humeng kami. Mengapa Anda tidak memberikan pesan kepada Presiden Kamar Dagang Longyun? Mari kita pilih waktu untuk dua kamar dagang kita untuk bersaing. Sier Wobing berkata dengan tenang, saluran vokal. Oh, Presiden Sia, Anda telah menghancurkan saya. Bagaimana mungkin saya? Zheng Zentao, memprovokasi perang antara dua kamar dagang kita. Wajah Zheng Zentao berubah drastis, keringat dingin menetes dari dahinya, dan dia hendak berlutut di depan Sier Wobing. Dia menoleh untuk melihat Zhou Fuhai dan Zheng Ziling, wajahnya langsung marah. Bentak. Dia melangkah maju dan menamparkan Zheng Ziling dengan keras, lalu berteriak, Jika kamu ingin mati, jangan menyeretku ke dalamnya. Mulai sekarang, kamu akan dikeluarkan dari kamar dagang Longyun. Saya akan melapor ke markas besar dan menyerelmu masuk. Masuk daftar hitam, kamu tidak akan pernah bisa memasuki kamar dagang Longyun dalam hidup ini. Segera, dia berjalan ke arah Zhou Fuhal. Melihat Zhou Fuhal, yang sudah berusia 70 tahun, Zheng Zentao tidak sopan. Dia menamparkan wajahnya dengan sangat keras dan berteriak, kamu tidak perlu mengajariku caranya untuk menulis surat pengunduran diri. Silakan. Kamu sudah tua dan ingin dimasukkan ke dalam peti mati sesegera mungkin, jadi jangan libatkan aku. Zhou Feihai memegangi pipinya yang sakit dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi matanya penuh dengan ekspresi kompleks seperti penghinaan, kemarahan, dan kangganan. Zheng Ziling di samping bahkan menutupi wajahnya dan menangis. Dia tidak hanya merasa sangat frustrasi, tetapi dia juga menyesal karena dia seharusnya tidak menyinggung Justin Chu, karena Justin Chu memiliki hubungan yang begitu dekat dengan seseorang seperti Xia Ruobing. Nona Xia, Atas nama kamar dagang Long Yun, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Saya akan kembali dan melapor ke kantor pusat. Pada saat itu, kantor pusat juga akan mengeluarkan surat permintaan maaf tertulis dan mengirimkannya kepada Anda. Saya aku benar-benar minta maaf. Zheng Zentao membungku dalam-dalam pada Xia Ruobing lagi, berbalik dan pergi sebelum pergi, dia memelototi Zhou Fuhai dan Zheng Ziling, yang tampak malu. Tuan Chu, jika Ruobing datang terlambat, jika tidak, mereka tidak akan mengganggumu seperti ini. Tolong hukum Tuan Chu. Xia Ruobing menangkupkan tangannya dan berkata, Heil, semua orang yang hadir menarik nafas. Apa hubungan antara Justin Chu dan Xia Ruobing? Mengapa yang terakhir begitu menghormati yang pertama, seperti murid master ketua sekte? Sama-sama, terima kasih atas kerja kerasmu. Justin Chu berdiri dan melangkah ke arah Zhou Fuhai, Zhou Mancang, Wu Hu dan lainnya yang masih bingung. Kamu keluarga Zhou, Martin Zhou dan Igor Zhou, memiliki niat membunuh untukku terlebih dahulu. Aku, Justin Chu, tidak akan pernah terbiasa dengan orang-orang seperti itu, jadi tentu saja aku akan membunuh mereka. Kamu datang ke sini hari ini hanya untuk mengincarku, Justin Chu, jadi aku akan memberimu. Kesempatan, aku, Justin Chu, bisa menangani kalian semua anggota keluarga Zhou sendirian. Perlahan mengangkat satu tangan, Justin Chu berkata dengan ringan, ayo, kamu hanya punya satu kesempatan. Apa? Satu orang yang harus menangani seluruh keluarga Zhou kita? Ini yang kamu katakan. Seorang kultifator bela diri keluarga Zhou melompat keluar, segera mengangkat pedang panjangnya, mengarahkan ujung pedangnya ke arah Justin Chu, dan menembak ke arahnya. Alam-alam transformasi ketujuh, kata Justin Chu dengan tenang, dan segera meraih lehernya dan mencubit lehernya dengan kekuatan lima jari. Seniman bela diri keluarga Zhou mengeluarkan rangan teredam dan kemudian tubuhnya lemas. Lanjutkan. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Kata Justin Chu dengan tenang. Kamu benar-benar terlalu sombong. Seorang tetua dari keluarga Zhou langsung meledak, dengan pedang bulan purnama di tangannya, dengan suara hembusan angin, dan menikamnya dengan sudut yang sangat rumit. Alam transformasi tingkat sembilan surga. Kata Justin Chu dingin, meraih pedang bulan purnama, langsung mematahkannya, dan kemudian ujung pisaunya mendesis dan menusuk jantung sesepu itu. Kepulan-kepulan. Darahnya langsung melonjak seperti air mancur. Ah! Cara anak ini kejam sekali dan pantas dibunuh. Tiga tetua keluarga Zhou yang tersisa melompat keluar bersama. Satu berada di alarm naga tingkat pertama, dan dua berada di alam transformasi tingkat sembilan surga. Mati. Justin Chu berteriak keras, dan segera memukul mereka dengan tangannya yang besar. Kekuatan telapak tangan yang luar biasa berguling seperti gelombang besar, langsung meledakan ketiga tetua itu menjadi sampah. Meskipun ada ratusan orang yang berdiri di tempat kejadian, saat ini suasana benar-benar sunyi, dan semua orang terdiam seperti kedinginan. Justin Chu dapat secara akurat mengetahui tingkat kultivasi setiap orang, yang sudah sangat menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah Justin Chu sepertinya menyebutkan nama. Setelah menyebutkan tingkat kultivasi orang-orang ini, dia dapat membunuh mereka dengan satu gerakan. Siapa lagi? Justin Chu masih mengangkat satu telapak tangannya. Meski jubah putihnya berlumuran darah dan terlihat cukup berdarah, ekspresi wajahnya tetap kalem dan kalem. Ketua sekte baru benar-benar orang yang mendominasi. Sia Ruo Bing diam-diam berkata,